Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta catur dan para pecatur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Kita masih membahas permainan-permainan para master-master kebanggaan Indonesia saat ini kawan Sudah diketahui saat ini Grandmaster Susanto Mekaranto adalah peringkat 1 pecatur pria Indonesia Dan woman Grandmaster Iren Sukandar adalah nomor 1 di kelas putri Terus bagaimanakah jika keduanya bertemu di atas papan kawan? Siapakah yang lebih kuat? Jika menurut database 2020 kawan, Mekaranto dan Iren bertemu sebanyak 4 kali di turnamen internasional Mekaranto menang 2 kali, kalah 1 kali, dan 2 kali remis Mungkin data yang saya dapat ini ada yang kurang kawan Jika kawan-kawan mempunyai informasi tentang rekor pertemuan mereka Silahkan tambahkan informasinya di kolom deskripsi Dan jika dilihat dari rekor pertemuan mereka tadi Mekaranto masih lebih kuat daripada Iren Di video ini kawan, saya akan meng-cover salah satu game dari mereka Saat mereka bertemu di turnamen Golden Sun Europe tahun 2014 di Bulgaria Ini adalah turnamen Blitz kawan dan disini mereka bertemu di babak ke-7 Dan disini Iren memegang putih kawan Mengawali permainan dengan pion E4 dibalas Mekaranto pion G6 Pion D4, gajah G7, kuda C3, dan sekarang pion D6 Ini adalah pertahanan Pierce atau Pierce Defense Struktur bangunan hitam ini sama dengan struktur dalam permainan Kings Indian Defense Bedanya Kings Indian Defense adalah pertahanan untuk melawan pembukaan pion D4 atau pion Menteri Sedangkan Pierce Defense untuk melawan pembukaan pion Raja E4 Tentu kawan, perbedaannya sangat jauh Walaupun struktur bangunan hitam di awal-awal sampai langkah ke-3 ini mirip dengan Kings Indian Defense Disini putih melanjutkan dengan langkah pion H3 Mekaranto melanjutkan pengembangan kuda F6 Kuda F3, Mekaranto Rokade Pendek Dan Iren masih melanjutkan pengembangan gajah petak gelap ke E3 Pion C6 melanjut Mekaranto Dan sekarang kawan, struktur bangunan hitam mirip dengan permainan Modern Defense Disini Iren melanjutkan langkah Menteri D2 Menyiapkan dukungan bagi gajahnya untuk beradu dengan gajah petak gelap hitam Taktik ini sangat lumrah kawan dalam permainan seperti ini khususnya untuk membongkar Viacento permainan lawan Dan Mekaranto melanjutkan langkah ketujuhnya dengan pion B5 Mulai ekspansi permainan di sayap menteri Juga mempersiapkan petak B7 kawan bagi gajahnya untuk di Viacento juga di sayap menteri Iren melanjutkan pengembangan gajah petak terang ke D3 Kuda hitam ke D7 Iren Rokade Pendek Dan sekarang gajah petak terang hitam ke B7 Dan Iren membalas dengan langkah pion A4 Mencoba menghentikan ekspansi atau mengimbangi permainan di sayap menteri Tantangan pertukaran pion ditolak oleh Mekaranto memilih mendorong pionnya mengancam kuda Kuda lompat ke E2 Sekarang pion C5 lanjut Mekaranto untuk melindungi pion B4 Iren melanjutkan manuver kuda ke G3 Pion C pukul pion D4 Dipukul balik oleh gajah Sekarang pion A5 melindungi pion B4 Iren menggeser peteng F ke E1 Begitu juga dengan Mekaranto menggeser peteng A ke C8 Menempati lajur yang sudah semi terbuka Dibalas oleh Iren dengan langkah yang cukup agresif kawan Memainkan pion H4 Berencana untuk tetap mendorong pionnya untuk membongkar struktur bangunan pion hitam di depan rajanya Biasanya struktur pion seperti ini kawan memang sangat solid Dan salah satu cara untuk membongkarnya adalah dengan mendorong atau dengan mengadu pion yang ada di lajur H ini Mungkin inilah salah satu rencana yang disiapkan oleh Iren Dan Mekaranto membalas langkah pion E5 mengancam gajah Gajah maju ke A7 Mungkin gajah tadi kawan bergeser ke peta E3 bisa jadi pilihan bagi hitam Tapi mungkin Iren takut langkah kuda ke peta G4 yang kembali akan memburu gajah yang ada di peta E3 nanti Oleh karena itu dia memilih langkah gajah ke peta A7 untuk menghindari sergapan dari kuda di G4 Di sini Mekaranto melanjutkan dengan langkah pion D5 ingin membuka lajur pusat Tantangan diterima pion pukul pion dipukul balik oleh gajah Dan sekarang Iren meneruskan rencananya mendorong pion H5 Padahal di sini kawan di langkah berikutnya putih akan mendapatkan ancaman dari pion ini Yaitu untuk menggarbu gajah serta kuda Tapi ancaman ini tidak dihiraukan oleh Iren Dia mendorong pionnya di H5 Tapi terlebih dahulu hitam memainkan beteng ke A8 mengancam gajah Gajah mundur ke E3 Barulah sekarang Mekaranto mendorong pion E4 menggarbu gajah serta kuda Iren mendorong pion H6 mengancam gajah Gajah mundur ke H8 Sekarang Iren memainkan gajah ke F4 Mekaranto tidak terburu-buru untuk pukul salah satu perwira putih kawan Menggeser betengnya ke E8 Iren menempatkan gajahnya di B5 Barulah sekarang pion pukul kuda Iren pun tidak pukul balik pion hitam ini kawan Memainkan langkah kuda ke F5 Kembali membuat langkah pengorbanan Sekali lagi kawan ini adalah permainan bridge Dalam permainan bridge Seringkali kita dapati sebuah langkah-langkah yang kurang akurat Tentu saja langkah kuda ke peta F5 ini merupakan kesalahan dari putih Tapi respon dari hitam adalah Memainkan gajahnya mundur ke peta E6 Padahal langkah terbaik bagi hitam di posisi ini kawan adalah pukul kuda putih ini Tapi terlebih dahulu mungkin hitam bisa memainkan beteng pukul beteng terlebih dahulu dengan tim puskat Setelah dipukul balik oleh beteng putih Barulah pion G pukul kuda putih ini Dan disini seperti yang kalian lihat Putih sudah kalah 2 perwira Dapat dipastikan hitam akan menang kawan-kawan dengan variasi ini Saya tidak akan melanjutkan langkah-langkah kemungkinan lagi di variasi ini Kita akan kembali ke permainan aslinya Dan pada posisi ini kawan Mega Ranto tidak pukul kuda Melainkan memainkan gajahnya ke peta E6 Dan kuda pun lompat ke D6 mengancam beteng Beteng maju ke E7 Sekarang Iran memainkan gajahnya ke G5 mengepin kuda Mega Ranto melanjutkan langkah menteri ke C7 Beteng A digeser ke D1 Dan sekarang Mega Ranto melanjutkan langkah pion pukul pion Iran melangkahkan menterinya ke F4 Bersiap memberikan discover attack bagi menteri hitam ini Sampai langkah ke 27 ini kawan Walau hitam terlihat tertekan Tapi pertahanannya masih cukup solid Dan dia juga unggul 1 perwira Tapi seperti yang terlihat di diagram di layar kawan Putih menyiapkan kombinasi serangan mematikan di langkah berikutnya Untuk membalikkan keadaan Tapi sayangnya Mega Ranto tidak melihat kombinasi dari Iran di langkah berikutnya Dia membuat langkah beteng ke B8 Mengincar gajah yang cukup kuat di peta B5 Dan sekali lagi kawan coba tebak Kombinasi apa yang dipersiapkan Iran di langkah berikutnya ini Yang bisa membalikkan keadaan Iran menyiapkan langkah kuda ke F5 ini kawan Untuk membuka diagonal peta gelap bagi menterinya untuk bertarung dengan menter hitam Sekaligus untuk menyerang beteng dengan tempo skak Disini kawan apabila hitam menolak pertukaran menteri Melangkahkan menterinya ke peta D8 untuk melindungi betengnya Simpel putih akan pukul beteng dengan tempo skak Setelah dipukul balik oleh menteri Putih akan melanjutkan pukul kuda D7 dengan beteng Tentu menter hitam tidak akan berani pukul beteng ini Karena sudah dijaga oleh gajah petak terang Dan juga gajah tidak akan berani pukul beteng Karena sudah mendapatkan pimpinan dari beteng putih di S1 Atau juga kuda tidak akan berani pukul beteng Karena sudah mendapatkan pimpinan dari gajah petak gelap di G5 Jadi mungkin menteri akan bergeser ke petak F8 Selanjutnya putih akan melanjutkan gajah pukul kuda Dipukul balik oleh gajah Menteri pukul gajah Gajah pukul beteng Dipukul balik oleh gajah Dan coba lihat kawan Keadaan pun sudah berbalik Putih akan unggul 1 perwira disini atau di variasi ini Dan kita kembali ke permainan aslinya kawan Di posisi ini tadi Megaranto memutuskan langsung untuk bertukar menteri Tapi putih tidak langsung pukul balik menteri hitam ini Terlebih dahulu pukul beteng E7 skak Raja ke F8 Gajah pukul menteri mengancam beteng Beteng pukul gajah Dipukul balik oleh pion Raja pukul kuda Dan gajah ke D6 skak Raja ke D8 Gajah ke F8 Rencana kawan untuk menjebak posisi Gajah peta gelap hitam Untuk mengadu di peta G7 nantinya Sehingga nanti putih akan mempunyai pion Yang cukup berbahaya Yang berpotensi menjadi presiden Disini Megaranto melanjutkan langkah Raja ke C7 Mendekati pion B5 Iren pun melanjutkan rencananya mengadu gajah peta gelap Gajah pukul gajah Dipukul balik oleh pion Dan coba lihat kawan Setelah langkah pion pukul pion ini Putih akan mempunyai calon presiden baru Inilah yang membuat Megaranto menyerah di langkah ke 35 ini kawan Megaranto menyerah pada Iren di langkah ke 35 ini Permainannya masih cukup panjang kawan-kawan apabila tetap dilanjutkan Tapi melihat komposisi yang ada Tentu sepasang beteng masih lebih kuat daripada 3 perwira hitam ini Dan juga putih mempunyai calon presiden baru kawan Di lajur G ini Memang pion ini cukup lemah kawan Pastinya juga gampang untuk dipukul oleh hitam Tapi dapat dipastikan dengan komposisi bedak seperti ini Hitam akan tetap kalah Dan itulah kawan-kawan permainan antara Iren Kharisma Sukander Vsus Susanto Megaranto Dalam permainan Blitz di turnamen Golden Sand Europe tahun 2014 silam Semoga video tadi bisa menghibur kawan-kawan Dan bisa memberi gambaran bagaimana ke permainan-permainan Para Grandmaster-Grandmaster Indonesia saat ini Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh